Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu penuh berkah Amin Amin Afan, saya mohon izin bertanya Apabila kita merusak barang milik seseorang tapi barang tersebut adalah masih dalam kredit Nah, kalau misalkan kita ingin mengganti barang tersebut itu apakah nilainya itu seharga barang cashnya atau seharga total kreditnya Buya Syukuran Buya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya gambarannya adalah kredit yang benar dulu Jangan sampai, nah saya menjawab barangnya, gak sadar kreditnya yang salah Kredit yang benar Ada kredit yang salah Kredit menjebak Anda untuk dimasukkan ke badan dunia riba, itu kredit palsu Saya gak punya apa-apa Cuman saya buka toko saja Anda bikin kredit barang apa saja Kerupuk kek atau apa saja Saya gak bicara mobil dan sebagainya Anda ngambil dari saya bahasanya kredit Cuman saya gak punya modal Saya gak punya barang juga Saya ngambil dari barang orang Anda, saya ngambilkan Cuman saya hubungkan dengan link dunia riba Sudah Anda membayar ke link riba, membayar untuk link riba dan bayar untuk saya, itu kredit palsu Kredit yang benar adalah saya punya motor Kemudian Anda membeli dari saya Cuman karena Anda tidak punya uang kontan Maka sudah lah, motor beli 10 juta Bayar 10 juta Bayar per bulan 1 juta Sampai 10 bulan Seperti itu kredit beneran Anda mau salah saya naikkan harganya Lain cerita Harganya mobil motor Hasilnya 7 juta Cuman mau saya kreditkan 10 juta Sah, asalkan kesepakatan Itu kredit beneran milik-milik saya Gak ada dihubungkan dengan orang ketiga Yang sebenarnya Anda akan diambil Agar membayar ribanya Anggap saja kredit yang benar Teman Anda kredit motor Kredit motor kepada saya Motor 7 juta Saya jual kepada teman Anda 10 juta Setelah 10 juta Laku Anda iseng Gak tahu sama Anda apain motor itu Wah langsung Anda main-main ini Kecebur curang hancur Maka Anda ganti motor itu seutuhnya Ganti seutuhnya Kenapa? Teman Anda itu masih punya tanggungan kredit Urusan kreditnya Belsesan Dia ngambil motor ke saya Dia harus bayar sampai 10 juta dong Ada pun motor yang rusak Anda Karena Anda yang merusak Anda mengganti Seperti itu Bukan mengganti kredit Kecuali dia merelakan Sudah deh motor hilang Gak apa-apa Yang penting kredit utang saya kebuya Kamu bayarin Tapi kreditnya gak mau Dia bakal rugi motornya gak ada kok Jadi Anda ganti Sesuai dengan yang Anda hancurkan Kalau memang Anda Punya peran dalam merusak Sebab merusak sendiri Karena Anda sengaja Gak sengaja kan dibahas Dalam dunia VK Kalau gak sengaja Gak bisa dihukum kan Anda merusak dengan sengaja Maka harus Anda menggantinya Seperti yang Anda rusak itu Atau Anda minta maaf kepada dia Ini enak Minta maaf Tapi dia gak enak Maafin saya selesai Jadi tinggal kemudian Dia urusan kreditnya tetap dengan saya Tapi tetap punya motor Yang kecoba jurang hilang dia Ya seperti itu ya Jadi berarti ya Sesuai dengan yang Anda rusak Ada pun urusan kredit Yang kredit Dia membayar ke saya terus Seperti itu ya Tanggung jawab itu penting Betul pertanyaannya itu Kalau saya membidik sisi lain Sisi tanggung jawab Dari pertanyaan bukan sisi kredit dan lainnya Sisi tanggung jawab Hendaknya kita pun juga demikian Ada orang itu gak peduli Pastinya dia telah merugikan orang lain Merusak miliknya orang Dan sebagainya Ya Kalau seandainya kita Kalau kita merusak Ya kita harus jujur Minta maaf Berani Kalau harus mengganti Ya tanggung jawab Kalau kita punya peran Di dalam menghancurkan Merusaknya Kejujuran yang penting hari ini Semoga Allah Menjaga kita semuanya Wallah alam bisawab